Intro Halo sahabat kece Laporan mengenai prestasi menjadi salah satu pembahasan dalam Musyawarah Kerja Nasional atau Mukernas PBSI 2022 Mukernas PBSI 2022 berlangsung selama 3 hari pada 15-17 Desember 2022 di Gedung Platanas PBSI Cipayung, Jakarta Mukernas PBSI 2022 diikuti oleh 34 pengurus provinsi Pembahasan mencakup banyak hal seperti prestasi, organisasi, pertandingan dan perwasitan, keabsahan standar kepelatihan di daerah, persiapan prapon hingga penetapan spot science Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI, Rioni Mainaki menyampaikan laporannya mengenai prestasi sepanjang tahun ini Rioni memaparkan PBSI telah meraih 41 gelar juara di level internasional Pria yang pernah menangani tim nasional bulu tangkis Jepang ini berharap pencapaian tahun ini bisa menjadi modal untuk menghadapi tantangan pada tahun depan Tahun depan akan menjadi periode krusial dengan dimulainya masa kualifikasi Olimpiade Paris 2024 mulai 1 Mei mendatang Prestasi selama 2022 tetap bisa dikatakan baik selama di tahun depan bisa meningkat lagi Kata Rioni dikutip dari PBSI Prestasi ini bisa untuk menghadapi persaingan 2023 yang pasti lebih berat Apalagi mulai penghitungan poin ke kualifikasi Olimpiade Paris 2024 Satu hal yang bisa menjadi catatan positif dari prestasi bulu tangkis Platanas pada tahun ini Adalah kehadiran nama-nama baru yang menjadi juara Trend ini dimulai oleh pasangan ganda putra Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana Yang sukses menjadi juara All England Pemain lain kemudian ikut unjukiki Tunggal putra Chico Aura Dwi Wardoyo Mencetak gelar BWF World Tour pertamanya saat tampil di Malaysia Masters 2022 Kemudian ganda putra lainnya Pramudia Kusuma Wardana dan Yeremia Erik Yose Yaakob Ramitan Juga Leo Roli Karnando dan Daniel Martin Masing-masing memenangi kejuaraan Asia dan SEA Games Pasangan ganda putri baru Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti Juga tidak butuh waktu lama untuk bersinar hingga merebut 3 gelar Terbaru adalah pasangan ganda campuran Reha Noval Kus Haryanto dan Lisa Ayuku Sumawati Yang juga naik daun hingga akhirnya menjadi juara Hilo Open Kualitas pemain yang makin merata akan sangat membantu ketika tim dihadapkan dengan agenda padat pada 2023 Selain kualifikasi olimpiade Event multitahunan seperti SEA Games, ASEAN Games dan Sudirman Cup Juga berjajar pada tahun depan Untuk bagi tim Kami tidak terlalu khawatir Mau kita full team ke sana atau ke sini Kalau kami bagi pun rata kualitasnya Kata Yoni Di sela-sela kejuaraan nasional 2022 Gak ada masalah saya rasa Karena kekuatan sudah hampir-hampir samalah Mungkin beda pengalaman Tambahnya, para pemain tidak memiliki waktu lama untuk mengisi kembali energi mereka Kalender tahun 2023 Akan dimulai pada 10 Januari mendatang Dengan perhelatan Malaysia Open 2023 Dan inilah prestasi juara Platinas PBSI sepanjang 2022 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!